Terima kasih Dan banyak banget film-film berkualitas yang barusan kita tadi nonton itu film Danger Close Dan pertama gue pas mau nonton film Australia, jarang banget nonton film Australia, film Australia tuh kayak apa sih Dan ternyata film Australia itu kualitasnya gak kalah bagusnya dibanding film-film Hollywood juga Dan salah satu film yang disini tonton di klik film adalah film Danger Close tadi yang cerita tentang perang Tapi gak hanya itu, banyak juga film-film lain yang kalian bisa tonton Dan juga banyak banget film produk-produk negara kita sendiri yang bagus banget yang bisa kalian tonton di klik film Kenapa harus pakai klik film? Karena di tahun 2020 ini kan kita udah sering komit ya naik bis lah, naik MRT lah, naik taksi online gitu Kadang kita susah ada waktu untuk cari waktu untuk ke bioskop Tapi bukan berarti gak boleh ke bioskop ya, kita harus ke bioskop Tapi kalo mau nonton film bisa dimana aja, bisa lewat handphone langsung nonton film yang bener-bener berkualitas di klik film Nah lo sendiri temen film apa, Jum? Gue film apapun suka, tapi terutama kalo disuruh pilih gue paling suka drama Tapi kalo tentang sejarah gitu yang balesan kita tonton tuh juga bagus banget, gue juga suka banget Berbayar gak sih ini aplikasi? Berbayar, kalo gak salah itu per minggunya harganya 7 ribu aja Kalo beli teh-teh yang es itu kan, sehari udah bisa beli satu dan harganya sama Jadi kayak menurut gue pribadi sih gak mahal ya Sehari itu maksudnya untuk beberapa film, Kak atau satu film udah gimana? Kayaknya setau gue itu 7 ribu per minggu, all access ya setau gue Setau gue ya, setau gue ya Ya, Jarom, update sendiri sama Kak Risa sendiri gimana sih Jarom? Nah itu moto-macam Kalo mau update, bisa follow Instagram gue kan bisa liat-liat seperti apa Nah kalo Instagram kan cuma update, foto, macam-macam Ada video juga Kan videoku bersama, nah ini omongan cerita sendiri dong dari Jarom, kayak gimana sih? Cerita apa nih, Muto? Makanan favorit Kalo jalan kemana Atau apa? Boleh ceritain Ya gitu-gitu aja sih Kalo ada waktu kosong, ketemu, tuker pikiran, ngupi, cerita Saling membuat hidup lebih gampang Udah berapa lama? Kenal, setahunan Kejadiannya? Kurang lebih segitu Zaman sekarang kan gak perlu kayak tembak gitu ya Oh iya Kalo deket aja ya Kecuali mau nikah, ntar gue update Tapi itu kepikiran buat itu gak sih? Ya enggak lah, masih umur berapa Kenapa sih? Masih umur, masih muda kan kita masing-masing masih menempuh karir gitu kan Kalo belum bisa settle dengan diri sendiri, jangan settle sama orang lain Berarti belum ada niatan nikah muda dong? Enggak lah, jangan nikah muda Kalo menurut gue ya, buat kalian yang mau nikah muda ya silahkan Tapi kalo menurut gue ya nikah muda apa ya Kenapa? Ya karena gue dididiknya gitu Belum siap aja Berarti ada target dong? Kalo gak ada nikah muda berarti nikah di usia berapa lu sendiri? Di usia kayaknya cuma angka ya Yang lebih ke siapnya aja atau enggak Biasanya kan orang kalo mau menikah tuh punya persiapan sendiri Kalo lu sendiri seperti apa sih gitu? Kesiapan apa? Mental luka? Kesiapan apa? Iya harus ada rumah dulu kah? Harus ada apa dulu kah? Kalo yang diajarin kan Biasanya kalo mau nikah tuh udah harus punya pekerjaan yang stabil Udah punya tempat tinggal, kendaraan misalnya Tapi kalo diri gue sendiri belum tentu juga kan Kayak Kalo misalnya udah punya itu juga belum tentu oh langsung nikah gitu kan Tapi kan ada yang namanya proses gitu Belum tentu juga gue mau nikah Belum tau, belum ada kepikiran sama sekali sampai kesana Jadi ngomongin nikah sih Apa lu mau fokus dulu untuk karir? Ya pasti Jadi dalam momen apa lu menyatakan bahwa Gue siap menikah nih? Ya gak tau Ya gak tau Kan belum sampe momen itu Kalo udah sampe momen itu ntar gue kasih tau Pasti kan setiap orang beda-beda ya Tapi ada target sendiri lu pribadi gitu Pasti kan ada setiap orang memiliki target 30 gue nikah gitu Kalo gue gak ada sih target Itu karena nikah bukan prioritas Bisa jadi gak? Bisa jadi gak nikah? Bisa jadi gak ada yang tau Tapi mimpi terbesar lu apa sih? Yang ingin dicapai Mimpi terbesar Mimpi terbesar gue untuk membuat orang tua bangga sih Dengan? Dengan Dengan Bisa memberikan mereka Balik apa yang mereka sudah memberikan ke gue Salah satunya? Salah satunya Ya mereka kan pasti mendidik kita gitu ya Dan itu mengeluarkan dana gitu Jadi bisa membalikan dana Jadi memberi kembali kepada orang tua gitu Bisa berprestasi lagi di passion gue yaitu Di dunia perfilman yaitu Atau gak seni peran atau gak di teater gitu Bisa mengajak orang tua dan keluarga yang lain Kayak ikut nonton terus mereka kayak Wah bangga ya gitu Itu menurut gue kayak tujuan sih Setiap orang itu kan pasti punya kayak Target-target lain gitu Kalau sendiri untuk meningkatkan kualitas diri lu dengan apa sih? Yang pasti ya belajar terus Karena kita kalau Kalau gue di setiap Project baru kan ketemu orang baru Disitu bisa belajar Hal-hal baru yang Sebelumnya kita belum pernah pelajarin dari Cash lain, dari sutradar yang baru Dari Produser yang baru dan yang lain-lain Di situ tiap hari belajar terus gitu Menggali terus Karena menurut gue kalau lagi syuting itu Bukan cuma Berkarya tapi Berkarya ya Tapi belajar Tadi balik lagi ke masalah Aduh Lu kan tadi bilang Sekolah-sekolah kuker pikiran Nah Lu gak ada di dalam pikiran kayak gitu Bu kayak Biasanya perempuan-perempuan Lu punya Ada di pikiran lu Dream lady atau gimana Lu gak ada pikiran Gak pernah ngomongin gitu sama sekali kan Karena Apa Kenapa sih? Sekecil Sekecil Gue gak rasa gue masih kecil Sejauh ngomongan sama sekali tuh Selamat menikmati